Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya pertanyaan saya disampaikan, mohon maaf bu ya Saya ingin menanyakan tentang merokok Apakah dibolehkan, hukumnya bagaimana Sedangkan dalam bungkus rokok, merokok adalah membunuh Merokok adalah menyebabkan beberapa penyakit Maka dari itu saya mohon kepada bu ya agar menjelaskan dengan baik dan benar Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketahuilah bahwasannya, Islam itu mengajari kebaikan Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi Apapun Membahayakan Haram Segala sesuatu Apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu menyebabkan Penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram Membahayakan menurut siapa, ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya Kiyai pun tidak laku disini kalau urusan kesehatan Kiyai tidak laku, Kiyai bukan seorang medis, bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak Tidak Tanyakan kepada ahlinya, sama urusan keamanan di sebuah tempat Apakah itu namanya hutan, belantara atau apa Kiyai tidak mengerti kalau di hutan itu ada harimau dan sebagainya Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata Awas, jangan masuk, ada harimau, ganas Yang bicara adalah perhutani Yang menjaga hutan, percaya atau tidak Kalau kita masuk haram namanya bunuh diri, sudah dikasih tahu Tapi kalau yang ngomong ustad, ustad dari mana tahu Ya kira-kira saja, oh tidak bisa dipercaya ini Tanyakan ahlinya orang perhutani sana itu Ahlinya Jadi segala, kalau ada sangkut punya dengan kesehatan juga bukan ustad yang ngomong Makanya kalau ada ustad berfatwa Ada sangkut punya dengan kesehatan Maka harus berkomunikasi dengan dokter Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak Kalau dokter semuanya sefakat ini membahayakan Maka langsung keluar fatwanya ustad Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya Maka ini makanan membahayakan Maka fatwa haram Fatwanya dokter Berdasarkan keterangan perhutani bahasanya Banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas Maka dilarang masyarakat untuk masuk disitu Ulama fatwa haram kau kesana Karena apa? Fatwa aja berdasarkan kepada ahlinya Nah ini berkenaan dengan rokok yang ditulis disitu Kita perlu bertanya Kalau tanyakan kepada dokter Itu bohongan atau beneran Ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu Kita perlu bertanya Dan kita perlu jujur Jangan nurut yahwah nafsu karena saya candu Atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya Kita bicara halal haram ini adalah Kita kembalikan Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan Loh kenapa kok kamu tempelin Wong kamu jualan kok ngancam saya? Kata dia Wong saya ngancam juga mau kok Mestinya secara akal Kalau memang dia adalah Kalau memang tidak ada apa-apa aja Itu tidak perlu diancem begitu Biar tambah senang mungkin akan dirubah Yang merokok akan semakin sehat awet muda Begitu Karena biar laku Kan begitu Ternyata ditulis Membuat begini-begini Rokok membunuhmu Dan seterusnya Dan mohon ya Kita perlu membangun keinsyafan Wahai semua yang merokok Kalau ternyata anda masih ada kecanduan Khawatir Benar-benar ini sesuatu yang dilarang Sekarang tinggal minta kepada Allah Jauhkan saya dari merokok Dengan kasih sayangmu Karena yang ngomong itu dokter Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong Benar gak dokter? Kalau kalimat itu bahayakan Iya Kalau rokok itu bahayakan Iya sebetulnya Lah kok ngerokok? Saya senyum Karena ada candunya Ada apa? Ada Kecanduannya itu yang menjadikan orang susah Untuk meninggalkannya Baik kita bicara tentang rokok Kembalikan kepada ahlinya Para dokter Dokter mengatakan Membahayakan semuanya Dan bahaya yang sesungguhnya Rokok membunuhmu Rokok membunuh Membunuh mana? Membahayakan Masa ada bualan Orang jualan kok bualan Ada orang jual es Awas Jangan beli es ini Berbahaya Kau akan mati muda Gak Gak ada orang ngomong itu Jualan Ya bodoh dia jualan Bawa yang zaman begitu Apakah itu yang punya pabrik rokok itu Bodoh sampai nempelin begitu Mereka sangat pintar Dalam urusan berbisnisnya Berarti itu bukan dari nol Itu pasti dari kebenaran Kebenaran para dokter Sehingga rokok Kalau gak ada ancamannya itu Gak boleh jual Jadi Ya sudah artinya Di dalam rokok sendiri Ada racun Mohon diinsyafi Yang demikian ini Tidak bukan saya loh Yang ngomong Yang ngomong Tulisan yang ada di buku Di kori rokok tersebut Jadi saya tidak bukan dokter Saya gak ngerti ilmu kedokteran Saya juga tidak pernah Nasi lauknya pakai rokok Tidak pernah Alhamdulillah Sampai hari ini Jadi mohon maaf Ini harus dicermati Dengan kesadaran Bahasanya Ini omongan Bukan sesuatu yang salah Karena yang ngomong Ahlinya Yaitu kedok Dokteran Baru setelah itu Karena dokter Ngomong begitu Kita Ya berusahalah Kalau anda Termasuk berokok Yang ada di tempat ini Cukup begini saja Kalau anda paling tidak Tidak mau doa Untuk diri sendiri Doanya begini Ya Allah Semoga anak keturunanku Tidak merokok semuanya Dan mbah-mbahnya Juga tidak merokok Tidak merokok Doanya untuk yang lain saja Coba jujur Hati kecil Para bapak ibu semuanya Ibu yang merokok Bapak yang merokok Pengen tidak Anaknya jadi perokok berat Tidak Sebelum itu kejujuran Yang tidak bisa dipungkiri Oleh siapapun Jadi mohon maaf Para perokok Yang mendengar suara ini Dimanapun anda berada Hari ini kita akan baca Fatiha khusus Fatiha khusus Demi cinta kami Kepada para perokok Fatiha khusus Diniatkan yang pertama Semoga dengan obrolan kami Saat ini tidak marah Satu Satu Biar tidak marah dulu Kemudian semoga Allah Menggantikan Kesenangannya adalah Yang halal dan sehat Yang bersih Bukan rokok Dan semoga Allah Menjadikan dia semakin Tidak senang sama rokok Dan semoga dimudahkan Makan segala macam Tidak jadi penyakit Makan buah enak Makan nasi enak Makan daging enak Semuanya enak Pokoknya yang halal Halal enak Tapi menjadi benci Tidak senang rokok Amin Terima kasih telah menonton